Kita kenapa harus bikin hari spesial khusus untuk jurnalis di lingkungan media grup. Media grup sebagai entitas usaha, untuk medianya saja sebenarnya sudah hampir 50 tahun. Kalau kita ikut media grup media, 50 tahun lebih, 22 tahun. Backbone-nya adalah jurnalis, hampir 70% karyawannya adalah jurnalis. Mestinya ada dari 365 hari, ada satu hari yang kita khususkan untuk teman-teman semua, untuk mengingat bahwa profesi ini, jurnalis ini, hari ini bukan lagi jurnal profesi, tapi sudah menjadi way of life kita. Itu yang tadi kita tunjukkan. Ini yang hari ini makin relevan. Nah, penting sekali ini kita lakukan. Kenapa? Itu tadi. Untuk meneguhkan. Dan hari ini tadi saya sampaikan, kalau kita masih ingat Ilham Wibowo. Ilham Wibowo itu jurnalis dari Medkom memberikan laporannya dari rumah sakit. Ketika terkena COVID-19. Dan beberapa jam setelah dia memberikan laporan, beliau pergi menghadap sebalik. Meninggalkan kita untuk selamanya. Ini bukan profesi. Karena dalam keadaan seperti itu pun, kita terus tetap memberikan informasi agar bisa memberikan manfaat, buat membaca dan masyarakat banyak. Ini sudah menjadi panggilan hidup buat kita. Itu yang membedakan hari ini antara konten kreator dan jurnalis. Konten kreator menghasilkan konten. Teman-teman semua yang di sini menghadirkan, menghasilkan karya-karya jurnalistik. Makin hari relevansinya makin kuat. Jurnalis akan terus tetap ada, tetapi platformnya yang akan terus berubah-ubah. Penghasil konten mungkin naik, turun, hilang, dan sebagainya. Tetapi jurnalis makin hari makin relevan. Makanya perlu kita hadirkan satu momen seperti ini untuk menyiarkan kembali. Kalau kita tetap dijaruhi.